Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian tujuh tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan untak-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang Nabi kepada orang Israel, yang berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan semua orang yang menidas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan, Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah ala orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan, dan duduk di bawah pohon Tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abi Yeser itu. Sedang Gideon anaknya, mengiri gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya. Ah, Tuhanku. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami, dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Ah, Tuhanku. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil diantara suku Manashe, dan aku pun seorang yang paling muda diantara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku, dan meletakkannya di hadapanmu. Firmannya. Aku akan tinggal, sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing, dan roti yang tidak beragi dari seefat tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul, dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawahnya itu kepadanya, ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malekat Allah kepadanya, Ambilah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malekat Tuhan mengelurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya, disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbulah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malekat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon, bahwa itulah malekat Tuhan. Lalu katanya, Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malekat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan, dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiesel. Pada malam itu juga, Tuhan berfirman kepadanya, Ambillah seekor lembut jantan, kepunyaan ayahmu, yakni lembut jantan yang kedua, berumur tujuh tahun. Runtuhkanlah mesbah baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang didekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan alamu, di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembut jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran, dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya, dan diperbuatnya lah, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya, dan kepada orang-orang kota itu, untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah baal itu, telah ditebang tiang berhala yang didekatnya, dan telah dikorbankan lembut jantan yang kedua, di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon binti Yoas, ialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu, berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, Bawalah anakmu itu keluar! Dia harus mati! Karena ia telah merobohkan mesbah baal, dan karena ia telah menebak tiang berhala yang didekatnya! Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, Kamu mau berjuang membela baal? Atau kamu mau menolak dia? Siapa yang berjuang membela baal, akan dihukum mati sebelum pagi. Jika baal itu ala, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri, setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu, diberikan oranglah nama Yerubahal kepada Gideon, karena kata orang, Biarlah baal berjuang dengan dia, setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Seluruh orang Midian, dan orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang, dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangka kalah, dan orang-orang Abieser dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasyeh, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyir, Sebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju, untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat penyirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku, bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. dan di atas seluruh tanah itu juga mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu dengan guntingan bulu itu.